Yang pertama harus ditanamkan visi, misi yang kita ingin buat dari rumah tangga kita Bukan hanya usaha, rumah tangga, misi yang sama Ini kita nikah mau apa sih? Manja-manja, oke gak makan ya, mau gak? Atau makan-makan gak manja-manja mau gak? Harus kita bisa disini ya Visi pengusaha, ngomong saya mau jadi pengusaha Maka istri harus siap dengan apa? Pada saat ini sekarang, pengusaha Kalau di pengusaha, suruh ke Italia Suruh ke Perancis untuk mengurus usahanya Istrinya ikut terus kemana-mana Berapa ya? Jadi seorang yang berumah tangga, umumnya Umumnya semua pertama kali akan menginjak setelah pernikahan Buat visi, misi yang ingin Rumah tangga yang mau dibawa kemana? Mau jadi tempat kumpulnya anak-anak apanya Mulai disiapkan Sabarnya istri Gimana agar ia bisa ngomong, bisa seribu kata dalam satu menit Misalnya, saking banyaknya anak Semua begitu, kalau kita gak siap bahaya Ini ada orang yang semutmangat pengen punya anak banyak Selananya banyak bingung Gaji urus Kalau kata saudara belajen Anak ayam lebih bahagia daripada anak kita Anak ayam jam 5 sore cari Mana anak ayam jahit? Mana anak ayam? Gak ada Cari dimana-mana Anaknya jam 6 sore Masih dimana-mana Gak ada nyari Bahkan ada perempuan Anak perempuan usia remaja Jam 10 malam masih di luar Orang-orangnya gak sayang Ayamnya jam 5 sore cari Dikandangkan ke Jadi harus ada Misi yang jelas Ini yang salah dalam rumah tangga Seorang manusia Seorang muslim adalah ketika dia Rumah tangga tidak punya visi yang jelas Mau kemana rumah tangga ini dibuat